Oke mbak, untuk maharnya itu seharga 2,5 juta. Sanggup? Iya mbak, saya sanggup. Aduh, mbaknya mau kaya apa enggak? Kalau mau kaya ya harus berkorban. Pesugihan kuntilanak. Aku harap teman-teman yang penakut seperti aku sebelum nonton ini, kalian berdoa dulu ya. Sudah, mari kita mulai. Halo teman-teman, apa kabar? Makasih sudah sampai di sini dan nonton konten aku. Ini merupakan konten kedua dari cerita aku yang pertama yaitu pesugihan tuyul. Jadi cerita kali ini tetap kisah nyata yang aku adaptasi dari Youtube channel dari Malamencekam. Jadi ada sebuah kisah pesugihan kuntilanak yang dilakukan oleh penjual sate bernama Mbak Susi. Jadi dia ceritakan dari awal perkenalannya dengan makhluk tilanak sampai dia menyesalinya. Dan aku ambil pesugihan kuntilanak ini karena aku rasa sangat menarik. Kok utama kita hari ini adalah Mbak Susi. Jadi guys. Ini adalah seorang pengantin baru ya. Dia sama suaminya tuh awalnya jualan sate tapi sate keliling. Susi yang masak di rumah, yang nyiapin lontong, bumbu kacang, dan masnya yang berkeliling. Tapi karena Mbak Susi merasa kayak pendapatannya tipis dan dia khawatir akan kesehatan suaminya. Makanya mereka berdua mencari jalan gimana caranya untuk menyewa sebuah tempat. Di pinggir jalan ya. Dan baiknya Mbak Susi dapat tempat di depan ruko dan dia bukannya cuma di malam hari. Jadi ruko itu ruko kosong dan di depannya itu disewakan gitu. Dan dia nggak sendiri. Ada penjual nasi goreng, penjual es campur, gorengan, dan penjual sate lainnya juga ada. Lalu beberapa bulan berjualan di depan ruko itu Mbak Susi tuh hamil ya. Tapi walaupun hamil, dia nggak absen dari membantu suaminya. Lalu pas melahirkan, anaknya dititipin di rumah ibunya dan dia lanjut berjualan seperti biasa. Awal mulanya penjualannya tuh bagus ya. Jadi kayak ya sehari tuh habis, kadang hampir habis. Itu sudah sangat disyukuri karena dengan jualan satenya kali ini dia tuh bisa bayar. Semua cicilannya, bayar kontrakan rumah, bahkan sampai punya tabungan. Jadi Mbak Susi dan suaminya enjoy menikmati kerjanya ya. Sebagai mantin baru, punya anak, punya usaha. Jadi mereka tuh sudah kayak tercukupi, terlengkapi, dan mereka sangat bersyukur. Hingga suatu hari. Mbak Susi terkena telur. Ada yang belum tahu telur. Telur adalah artinya tuh kayak santet gitu jadi. Ceritanya, usahanya ini kayak membuat iri orang lain gitu ya. Mbak Susi dia tuh dikirimin telur. Jadi tiba sepi, nggak ada yang beli. Terus sekalinya ada yang beli tuh malah pernah. Satenya disimpan dalam termos. Satunya termos ayam, satunya untuk termos kambing. Itu berulat semua guys. Bukan cuma satenya yang berulat. Taos kacangnya pun itu kayak bergelembung. Kayak yang sudah basi gitu. Semua masih fresh, tiba-tiba busuk. Halnya dia nggak curiga sih. Kayak cuma mikir, ah paling tadi aku salah masak. Atau mungkin dapat ayam yang jelek gitu aja ya. Terus kesekan harinya tuh tetap sama. Makin sepi dan kadang pembeli cuma sat. Karena nggak ada pemasukan dan malah buntung. Mbak Susi stop berjualan. Jadi dia kayak, ah di rumah aja ngapain. Nah suatu hari, budenya itu datang. Mbak Susi tuh curhat sama budenya. Saat budenya tahu, dia langsung kasih ide. Gimana kalau kita ke dukun aja. Budenya punya dukun yang bagus. Dia pasti langsung tahu. Lalu Mbak Susi mendiskusikan ini dengan suaminya. Dan suaminya bilang, udahlah. Nggak usah percaya hal-hal kayak gitu. Gireca sama Tuhan aja. Berusaha aja. Tetap berusaha. Dan ini bikin Mbak Susi tuh jengkel. Suaminya tuh nggak ada usaha. Cuma nerima-nerima gitu aja. Dan tanpa pikir panjang. Dia telepon budenya. Dia bilang, oke. Kita besok ke dukunnya budenya. Sampai di sana. Singkat aja ya guys. Langsung aja Pak dukun bilang, Iya bener. Memang. Usaha kamu tuh ada yang ngirim teluh. Besok kamu datang lagi. Tapi dengan syarat kamu membawa anak kecil yang belum akil balik. Kalau laki-laki tuh belum disunat ya. Kalau perempuan tuh belum mendapat menstruasi. Kebetulan budenya ini punya anak laki-laki yang masih 7 tahun. Dibawalah itu anak laki-laki ke dukunnya. Keesokan harinya bersama Budenya dan Mbak Susi. Sampai sana guys. Ini aku singkat aja ya. Biar nggak kepanjangan. Sama dukunnya tuh anaknya disuruh. Pegang batu yang sudah dimantra-mantra sama si dukun. Dipegang gitu ya. Terus disuruh melihat ke dalam bejana yang isinya air. Gitu. Kayak baskom gitu yang diisi air. Pas anak itu melihat isi baskom. Dia tuh langsung nangis. Mama, mama, mama takut. Bayang semut, bayang semut. Terus ditanya sama budenya. Di mana semut? Di geroboknya tante. Gitu katanya. Terus disuruh lihat lagi sama dukunnya. Lihat lagi. Pas dilihat lagi sama anaknya. Nekun malah menangis. Takut, takut. Ada embe, ada embe, ma. Badannya besar. Dan matanya menyala. Gitu. Serem ya. Karena takutnya batu yang dipegang sama anak itu terlempar. Dan dia menangis di pelukan budenya. Terus Mbak Dukun menimpali. Bener, memang itu ada yang ngirim kamu teluh. Berupa setan berbentuk seperti kambing. Kambing badannya besar menutupi gerobaknya Mbak Susi. Dan dia tuh bawa semut gitu. Yang membuat semua masakan jadi busuk. Dan orang-orang tuh kayak gak ngelihat kalau Mbak Susi tuh lagi buka jualan. Nah, makin dendam lah si Mbak Susi ini ya. Aduh Mbak, gimana caranya ya? Supaya saya bisa jualan lagi. Saya sudah beberapa hari ini gak jualan. Jengkel banget. Gak ada pemasukan. Kan kok orang iri sama saya. Iya Mbak Susi, gampang. Nanti Mbak kasih penangkalnya. Oh iya, aku lupa bilang ya tadi. Akhirnya suamnya setuju dengan ide Susi untuk ke Dukun ya sebelumnya. Lalu dia pergi dengan budenya. Lalu Mbak Dukun kasih air dalam botol, abu gosok, dan garam kasar. Terus kata Mbak Dukun ketiganya dicampurkan untuk mencuci gerobaknya. Syaratnya Mbak Susi malam ini gak boleh tidur. Jadi pulang dari sini dicuci gerobaknya, sampai malam tuh gak boleh tidur sampai pagi. Dan Mbak Susi pun menyanggupinya. Baik Mbak, baik Mbak. Nah, setelah suaminya mencuci gerobaknya dengan air pemberian Mbak Dukun itu, malamnya pun mereka siap begadang. Karena Mbak Susi ini kayak khawatir, punya anak bayi kan, takut terjadi apa-apa. makanya Mbak Susi nganter anaknya ke rumah orang tuanya. Dan tebak apa yang terjadi guys, malam itu, tepatnya tengah malam sampai subuh, terdengar suara yang sangat ribut di rumah Mbak Susi. Kayak, BUMBANG! Bunyi kaca pecah, bunyi pintu dibanting, bunyi gerobak dibanting, ditendang, kayak langsung Mbak Susi itu gemeter, dan dia menangis, astaga apalagi ini, aku gak boleh jualan, diseteluh orang, sekarang gerobakku dihancurin. Dia tuh kayak denger, tapi karena perintah Mbak Dukun, dia gak boleh ngintip keluar, gak boleh lihat, diam aja di kamar, jadi dia kayak menahan aja sambil menangis bersama suaminya. Nah, keesokan harinya, paginya tuh, dia langsung keluar nangis-nangis, tapi dia kaget setengah mati guys. Rubaknya tuh masih utuh guys, dan gak lecet sedikit pun. Karena dia bingung, dia telepon Mbak Dukun. Kayak gitulah, namanya teluh. Jadi, Mbak sudah bisa jualan, mulai hari ini juga. Tanpa pikir panjang, malam harinya Mbak Susi jualan. Dan bener aja, orang sudah datang seperti biasa, sudah belanja seperti biasa, dan dia aman-aman saja. Ini malam itu, penjualan Mbak Susi tuh, bagus seperti sebelumnya. Ya, laris tidak pernah ada lagi kejadian-kejadian yang janggal. Hingga pada bulan ketiga, jadi hanya dalam ketiga bulan, dia kembali dikirimin teluh lagi. Kali ini, teluh yang diterima oleh Mbak Susi dan suami, itu cuma jualan yang sepi, dan jualan yang sama sekali, tidak dilirik sama orang lain. Kalaupun ada tuh dalam seminggu, cuma satu kali, dua kali gitu doang. Lalu di sore hari, katanya Mbak Susi, tiba-tiba ada penjual es keliling. Dia tuh mampir, dan membeli sate yang lumayan banyak. Satunya untuk dimakan, dan satunya lagi untuk dibawa pulang. Itu kalau nggak salah, katanya tuh, satu kodi. Atau gimana hitungannya ya? Nggak ngerti. Pokoknya intinya dia beli banyak, sebagian dimakan di warung, dan sebagian lagi dimakan di rumah. Mbak, aku tuh kasihan loh sama kamu. Hah? Kasihan kenapa, Mbak? Mbaknya kenapa kamu kasihan sama aku? Jualannya sepi kan? Karena masih menutupi nih Mbak Susi kan? Ah, ya biasa lah, kadang rame, kadang sepi. Nggak. Aku lihat kamu tuh kayak, sering ngelamun gitu, karena sepinya kan. Mbak Susi pun jujur, dan bilang, Hah, iya memang bener sih. Aku sekarang sepi banget. Bahkan sampai seminggu pun, cuma beberapa orang yang membeli. Tapi mau gimana lagi, aku tetap jualan. Karena aku nggak mau menyerah. Mbak, mau nggak kamu, kamu kenalin sama dukun aku yang sakti, sampai pakai pesugihan aja. Ih, pesugihan? Itu kan pakai tumbal, aku nggak mau, aku nggak berani. Nggak usah. Aneh-aneh aja sih kamu. Hadah. Mbaknya mau kaya apa nggak? Kalau mau kaya ya harus berkorban. Nih, nomor HP aku. Kalau mau hubungi aku ya. Nah, sampai sini Mbak Susi tuh kayak, Ih, apaan sih? Tapi dia juga pikir, Ih, tapi, kenapa nggak harus dicoba? Nah, akhirnya nih, setelah pulang jualan, Mbak Susi langsung ngomong sama suaminya. Mas, gimana kalau kita ikut pesugihan aja, supaya kita cepat kaya. Kamu nggak capek apa, tiap hari gini-gini terus. Kita pemasukannya sangat sedikit, terus kita punya tagihan juga banyak. Apaan sih, Ma? Aku nggak mau. Itu dosa. Sok suci banget sih. Katanya, kepingin kaya. Kalau nggak mau, yaudah. Dan, keesokan harinya nih, Masnya bilang, Dek, kayaknya aku setuju deh. Yaudah lah, ayo kita ke dukun itu. Lalu, dia menghubungi tukang es campur keliling itu, dan, dan dia diberi alamat rumah dukun tersebut. Jadi, katanya rumahnya tuh kayak di luar kota gitu, tinggal di kebun atau di hutan gitu ya. Jadi, dia jauh dari rumah warga, dan hanya gubuk kayu aja. Nah, singkat cerita ya, dia tuh masuk ke rumahnya, plek, Mbak, saya kesini, dari rekomendasi teman saya. Oke, Mbak, Mbak, kesini kebutuhannya apa, dan, mau apa gitu. Istilahnya, mau apa Mbak, kesini. Saya, jujur aja, saya mau pesugihan. Kamu sudah yakin Mbak, mau pesugihan? Ini nanti ada tumbalnya loh. Karena dia tidak mikir ya, yaudahlah, nggak apa-apa Mbak. Dia kan, belum tahu nih tumbal tuh, mengorbankan binatang atau orang kali ya. Jadi, dia tuh kayak, ah palingan juga ayam gitu kan. Jadi, oke lah Mbak, saya siap. Oke Mbak, untuk maharnya itu seharga 2,5 juta. Sanggup? Iya Mbak, saya sanggup. Kata Mbak Susi, waktu itu langsung ditol-tol sama suaminya. Kata suaminya berbisik, ih, kenapa kamu kasih semua uang kita? Itu kan untuk bayar cicilan, untuk modal usaha. Dia bilang, udah ah, diam aja. Mau kaya nggak? Suaminya langsung diam. Dan, dengan mahar 2,5 juta, Mbak Susi sudah mulai menekan kontrak untuk pesugihan kuntilanak. Mbak Dukun bilang, Mbak Susi harus kembali ke rumah Dukun itu pada malam Jumat Kliwon. Mbak Susi dan suaminya setuju dong, dan akhirnya mereka juga datang di malam Jumat Kliwon. Sampai sana Mbak Susi dan suaminya dibawa oleh Mbak Dukun ke sebuah gua. Tapi suaminya kali ini nggak boleh ikut, cuma Mbak Susi aja yang masuk untuk melakukan ritual. Dalam ritual itu ada degan, ada bunga tujuh rupa, dan juga air di bejana untuk memandikan Mbak Susi. Tingkatnya, setelah ritual bla bla bla, baca mantra bla bla bla, hending di dalam gua itu, Mbak Susi tiba-tiba mendengar suara kaya, KUBRA! Itu sebanyak 3 kali. Intinya kaya ribut gitu ya, selama 3 kali. Lalu guys, muncul sebuah sosok yang sangat mengerikan. Katanya itu tinggi besar, berbulu lebat dan panjang. Bulunya itu, bulunya kayak kawat, seperti kawat cuci piring, panjang-panjang gitu, dan dia datang untuk menghampiri Mbak Susi. Saat berhadapan-hadapan dengan Mbak Susi, makhluk tersebut langsung memalingkan muka. Cering! Mbak Dukun bilang, Do, dia nggak mau sama kamu. Dia nggak suka sama kamu. Intinya nggak cocok gitu ya. Terus, makhluk itu pergi. Sebenarnya Mbak Susi itu takut, tapi demi kaya, dia itu sudah hilang takutnya gitu, kayak, ya udahlah, gas aja gitu. Nah, hening lagi, bunyi lagi suara, gubra! 3 kali. Dan kali ini yang muncul adalah, sosok 2 anak kecil yang pakai kayak popok gitu, kayak pemper, tapi kain doang. Matanya besar, mulutnya, tuh giginya tajam-tajam, mulutnya agak lebar, telinganya lebar, kulitnya pucat, bukunya panjang. 2 anak ini datang, hampir Mbak Susi, sambil toil-toil Mbak Susi gitu ya. Mbak Susi kayak geli, dan sedikit ngeri gitu. Gimana, kamu suka nggak sama yang ini? Mbak Susi langsung spontan jawab, ih, apaan sih Mbak, ini mah tuyul, saya nggak mau. Terus, mereka, diusir sama Mbaknya, sambil tertawa. Lalu, datanglah sosok makhluk yang ketiga. Kali ini, kata Mbak Susi, sebelum dia muncul itu, dia sudah, merinding, takut, beda dari yang awal-awal. Lalu muncullah makhluk yang mirip dengan pertama tadi, tapi ini sosoknya lebih besar, dan bulunya lebih panjang lagi. Cepat Mbak Dukun bilang, gimana dok, yang ini gimana? Saya mau, mbak. Jadi makhluk ini tuh maksudnya kuntilanak ya guys. Kuntilanak ini tuh ngomong sama Mbak Dukun, agak jauh dari Mbak Susi gitu katanya. Mereka ngomong-ngomong gitu, langsung dia nyambut bulunya tiga helai. Dikasih ke Mbak Dukun, dan sama Mbak Dukun ditaruh di kain putih, diberikan kepada Mbak Susi. Ini dok, kamu simpan di dompetkan. Nah, setelah mendapatkan makhluk kuntilanak yang Mbak Susi mau, mereka pulang menuju pondok Mbak Dukun. Sampai di rumah Mbak Dukun, Mbak Dukun bilang, mana dok rambutnya sini? Kasih aku sebentar. Dibacain mantra nih sama Mbak Dukun, rambut yang di dalam kain putih itu diambil, ditaruh di dalam beras, beras di sebuah baskom gitu ya. Setelah ditaruh, dibacain mantra lagi, terus, nih, sekarang kamu lihat ke dalam baskom itu. Setelah dilihat sama Mbak Susi, Mbak Susi tuh kaget. Hah? Kenapa ada gambar muka Bapak di sini? Ini kan muka Bapak saya, kenapa kok saya bisa melihat Bapak saya di dalam beras ini? Bahnya dengan lirih bilang, ya itu, dia mau tumbal ayah kamu. Di sini Mbak Susi tuh, nggak terkejut, katanya dia tuh kayak biasa aja, nggak pikir panjang. Ya udah Mbak, siap, saya setuju, oke. Tidak ada merasa kasihan kayak atau gimana, atau bertanya-tanya, atau mungkin tawar-menawar ya, dia tuh langsung oke-oke aja gitu, dan langsung mereka pulang. Ini posisinya, dia sama Mbak Dukun sendiri dalam ruangan, dan suaminya menunggu sama orang yang ngantar mereka ke rumah Dukun tersebut. Gila nggak sih? Karena Mbak Susi tuh sudah nggak pikir panjang lagi, kalau Bapaknya mau dijadikan tumbal oleh kuntilanak itu. Gila. Langsung aja ya, ke hari berikutnya. Jadi keesokan harinya Mbak Susi tuh langsung jualan ya, dan langis. Dan biasanya tuh katanya pulang tuh kan jam 7, jam 8 ini baru buka, jam 3 buka, jam 4 atau jam 5 tuh sudah pulang. Dan bener aja guys, keesokan harinya, day by day, setiap hari, omsetnya terus bertambah, terus bertambah, dan bahkan hingga 8 juta per hari. Katanya tuh ya, orang tuh sampai ngantri panjang, cuma mau beli satenya aja. Dan saingannya yang dia curigai, ngirim telu itu cuman nonton aja gitu, dan nggak berani lagi untuk ganggu Mbak Susi lagi. Ini udah berjalan beberapa bulan ya guys, jadi makin rame, makin rame, dan uang Mbak Susi makin banyak ya, makin, makin kualahan, akhirnya dia tuh kayak nerima karyawan, dan sampai punya karyawan. Sampai punya karyawan pun, masih kualahan lagi, nambah karyawan lagi. Gitu, makin besar warungnya, dan diperbesar area warungnya. Saat dia kaya-kayanya guys, jadi sebelum setahun ya, itu dia sudah kaya-kayanya. Inginan, ingin punya ruko, ruko itu yang dia pengen tuh ruko yang di tempat sewanya ini, yaitu di depan ruko itu. Dan ruko ini katanya, katanya nggak mau dijual sama pemiliknya, berapapun harganya, karena itu sayang banget sama ruko ini. Dan Mbak Susi pikir, dia tuh kayaknya sudah suka sama ruko ini. Jadi setiap pemilik rukunya datang, makan gitu, nggak pernah dia terima uangnya. Pokoknya dikasih aja. Mau makan berapa banyak keluarga pun, tetap digratisin gitu, karena dia tuh kepingin punya ruko ini. Sekali ya. Dan dia tuh kaya menghubungi dukunya gitu, dibilang suruh, ada mantra yang dia baca gitu. Dia tuh gini, minta sama Boyut Kunti apa yang kamu mau. Jadi dia tuh kayak membatin, berdoa gitu, supaya apa yang dia mau tuh tercapai. Kali ini dia kepingin punya ruko itu. Pas dia baca mantra itu di rumahnya ya, di kamarnya sendirian gitu, muncul sosok itu di depan matanya. Muncul doang itu langsung hilang lagi. Setelah kan harinya, tak ada angin, tak ada hujan guys. Pemilik ruko itu datang kan, makan gitu. Wih, mbak makin rame ya. Iya nih. Makin rame gini, kayaknya harus ini deh, harus punya tempat deh. Nggak apa-apa, kamu beli aja ruko aku. Seneng banget nih. Akhirnya ruko itu terjual, susi sebesar 1,5 miliar rupiah. Dia nggak punya cash 1,5 miliar. Katanya, boleh nggak saya bayarnya nyicil? Oh boleh, kamu cicil 8 kali ya. Bisa nggak? Dia bilang, oh bisa. Akhirnya dia cicil 8 kali guys. Dan dia dapat info dari mbak Dukun lagi, mbak, nanti di bulan Purnama, jangan lupa, bulu kuntilanaknya itu dimandiin sama ***. Gimana dapatnya? Saya harus ngumpulin siapa mbak? Aduh, kenapa nggak bilang dari awal mbak? Tenang mbak, itu mbak bisa beli di rumah sakit kok. Kan itu zaman now terus semuanya dipermudah mbak. Masukipun kayak mengelus jadah, astaga kirain mbak, yaudah nggak apa-apa. Dia bilang, katanya kalau nggak dapat, bisa pakai ayam hitam. Bukan ayam cemani guys katanya, ayam cemani kan hitam sampai tulang-tulangnya, sampai dagingnya juga kan. Ini ayam yang bulunya hitam, nggak ada warna lain selain hitam gitu. Dan akhirnya katanya mbak Susi memakai ayam hitam. Jadi dia mandiin tuh pas bulan Purnama ya guys, supaya memberikan kekayaan yang lebih banyak lagi. Lalu tiba saatnya, mbak Susi harus memberikan tumbal. Nah, sekarang udah satu tahun nih. Setelah satu tahun itu, kamu akan diberi kekayaan yang lebih banyak lagi setelah kamu menyerahkan tumbal yaitu ayahmu. Jadi, dia terima telepon dari ibunya, kalau ayahnya mulai sakit. Kayak katanya gerak dikit sakit, jalan dikit sakit, gitu. Sering tidur, jadi kayak males, akhirnya dia lemah. Terus mbak Susi ini kayak berpura-pura gitu ya. Sama ibunya, ngasih ide, yuk kita bapak-bapak ke rumah sakit aja yuk. Dibawa periksa tuh ke dokter. Dokter bilang, nggak ada sakit bu, kasih vitamin aja gitu. Dan akhirnya bapaknya mbak Susi tuh mengalami koma di rumah sakit. Ibunya pasti shock sekali, termasuk seluruh keluarga. Ih, kok nggak sakit? Bapak langsung koma ya. Aneh banget. Gitu. Udah diperiksa segala macem, sana-sini tuh nggak ketemu penyakitnya apa. Tapi bapak tiba-tiba koma. Di sini ibunya tuh langsung curiga, ini jangan-jangan ada yang nggak beres nih. Kayaknya aku harus ketemu sama dukun. Nah, saat pergi ke dukun itu, bener aja kata mbak Dukun, ini adalah kerjaan dari salah satu anaknya ibu. Maksudnya gimana mbak? Iya, anak ibu ini salah satunya tuh ada yang nyembah kuntilanak untuk pesugihan dan bapaknya yang ditumbalin gitu bu. Marah kan ibunya langsung shock. Astaga, ini siapa? Kurang ajar sekali anakku. Mbak, kalau boleh tahu, mbak tahu nggak siapa anak itu? Iya, aku tahu anaknya tuh perempuan, anak pertama. Langsung ibunya pulang ke rumah dan mencari mbak Susi. Di situ keramaian terjadi. Pokoknya mereka berkelahi ya, di sumpah serapa dan mungkin sempat di jambak segala macam gitu. Kamu anak kurang ajar di menumbalin ayah kamu demi kekayaanmu sendiri. Bukan cuma ibunya ya, adeknya pun juga ikut marah gitu. Ramilah ya di situ. Pokoknya sudah satu keluarga sudah melabrak mbak Susi karena akhirnya mau nggak mau dia ngaku. Dan dia meminta maaf. Bu, Dek, maafin mbak ya, mbak Hilaf. Katanya sambil bersujud gitu bunya. Maafin aku, maafin aku. Sudah, kalau kamu menyesal, beneran menyesal, ayo kita ke dukunnya ibu dengan cara melepas perjanjian kamu sama setan kuntilanak itu. Mbak Susi nggak bisa nolak kan? Dia mau nggak mau, suka nggak suka ya sama ibunya pergi ke dukun itu dan dia mengakui semua perbuatannya. Dia ceritakan semuanya dari A sampai Z dan mbak Rukin bilang, oke nak, kamu pulang sama ibu kamu besoknya datang bawa bambu kuning ke sini. Oke, singkat aja. Sudah dibawa nih bambunya. Dibacain mantra dan mereka sama dukunnya ke rumah sakit ya. Kamarnya bapaknya Mbak Susi yang lagi koma. Bambunya itu ditaruh di sebelah bantal lalu dukunnya membaca mantra dan katanya semua keluarga tuh lihat. Dari tubuhnya bapaknya Mbak Susi itu keluar asap yang hitam banget. Hitamnya hitam banget. Masuk ke dalam bambu yang disiapin sama Mbak Dukun tadi. Bambu kuning ya. Nah, setelah itu bapaknya langsung siuman dan dia sadar. Saat udah kuat-kuat bapaknya udah sadarnya sudah agak beberapa saat gitu ya ditanyain. Pak, ingat nggak pas koma itu bapak ngapain aja atau bapak kemana? Dia langsung noleh Susi dengan marah. Ini nih, anak kurang najar ini nih yang bawa aku ke alam itu. Itu maksudnya mungkin dia tuh lihat sosoknya Susi yang megangin ayahnya maksa ke alamnya kumpulanak kali ya. Jadi untuk ikut nah, ikut sana, ikut sana. Kembali lagi Mbak Susi dilabrak rame-rame sama keluarganya. Disumpah serapahin bla 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 terus dia minta maaf hari itu nggak dimaafin sama semuanya gitu. Karena pasti kan sakit hati banget kan dibuat seperti itu sama anaknya sendiri. Seiring berjalannya waktu Mbak Susi dimaafin sama bapak ibunya dan keluarganya. Ya guys, sekarang udah selesai nih. Masalah keluarganya sudah aman lah ya. Sekarang kita kembali ke kondisi Mbak Susi dan keluarga. Dalam waktu kurang lebih setengah tahun atau enam bulan kekayaannya mulai luntur satu per satu. Ya pertama katanya penjualnya sepi lama-lama dia punya hutang entah gimana punya hutang akhirnya nguntang untuk bayar hutang dan bertumpuk-tumpuk hutangnya. Pada usahanya tutup dan yang terakhir ruko yang dia beli itu akhirnya dijual kembali ke yang punya sebelumnya. Gara-gara masalah ini dia sering cekcok sama emasnya dan akhirnya mereka bercerai sampai sekarang guys. Dan dalam pikirannya Mbak Susi pun bersyukur walaupun sedikit terlambat tetapi dia bisa memutuskan kontrak dengan kuntilanak pesuhihan itu dan dia tidak jadi kehilangan sosok ayahnya yang akan dia jadikan tumbal. Nah segitu aja ya teman-teman kisahnya. Jadi di akhir cerita Mbak Susi tuh hampir kehilangan ayahnya dan dia menyesal akhirnya kehilangan seluruh harta bandanya. Jadi teman-teman semua dari kisah Mbak Susi ini kita semua bisa belajar bahwa semuanya itu kita harus usahakan sendiri. Step by step dan kita meminta tuh hanya kepada Sang Halik Tuhan yang Maha Esa. Makasih semuanya sudah nonton jangan lupa untuk like dan follow Fan Pack ini kalau kalian mau ke episode-episode berikutnya.